Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pak Din Samsudin yang dilaporkan oleh Gar ITB karena diduga Melakukan radikalisme Nah ini menimbulkan pertanyaan Apa itu radikal? Apakah benar Pak Din Samsudin ini melakukan Tindakan radikalisme? Sehingga dilaporkan ke KSN Dan yang kedua teman-teman Saya ingin mengulas Siapa sebenarnya Gar ITB itu? Apakah Gar ITB itu Benar-benar dari institusi ITB Yang melaporkan Pak Din Samsudin? Atau seperti apa? Atau yang kedua, apakah Gar ini sebuah Ormas yang sudah terdaftar Di Kemenkumham? Sehingga Gar ini melaporkan Pak Din Samsudin Nah teman-teman kita akan baca beritanya Ini dari Kumparan Kita lihat teman-teman Beritanya Gar yang laporkan Din Samsudin ke KSN Tak terdaftar Ke KUMHAM Karena bukan Karena bukan Ormas Jadi Gar ini ternyata bukan Ormas teman-teman Lalu apa Gar itu? Kita lihat beritanya teman-teman Nama gerakan anti-radikalisme Yang isinya adalah Sejumlah Alumnus Institut Teknologi Bandung Gar ITB Mencuat beberapa hari terakhir Musyabatnya Gar melaporkan Din Samsudin Atas tudingan radikalisme Ke Komisi Aparatur Sipil Negara Atau KSN Din Samsudin Diketahui saat ini Diketahui Berstatus ASN Sebagai dosen Visib Di UIN Jakarta Pak Din juga Anggota Majelis Wali Amanat ITB Dari kalangan masyarakat Nah itu teman-teman Posisi Pak Din Samsudin Ternyata Beliau masih ASN Juru bicara Gar Sinta Madesari Mengatakan Tak mendaftarkan Organisasinya Ke Kemenkumham Karena bukan Sebagai ormas Menurut Sinta Gar ini Hanya sebatas Perkumpulan Alumnus ITB Jadi ini adalah Kumpulan dari Alumnus ITB Jadi ini bukan Sebuah ormas Sinta belum menjelaskan Lebih detail terkait Profil Gar Secara spesifik Termasuk Kapan didirikan Berapa jumlah Anggota tetap Dan jumlah Kepengurusan Organisasi Gar itu Sementara itu Kapak Gumas Kemenkumham Tubagus Erif Mengatakan Nama Gar Memang tidak Tercatat Sebagai organisasi Masyarakat Di Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Saya tanya Ke pejabat Di AHU Katanya Organisasi itu Tidak ada Di dalam data Ujannya singkat Jadi itu teman-teman Sudah diakui Oleh Kemenkumham Bahwa Gar ini Gar ini bukan Bagian dari ITB Jadi di luar ITB Teman-teman Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung Gar ITB Melaporkan Din Samsudin Terkait Dugaan Radikalisme Ke KSN Din Dilaporkan Duga melakukan Melakukan pelanggaran Terhadap Kode Etik ASN Dengan Tuduhan Radikalisme Din diketahui Saat ini Masih Berstatus ASN Sebagai dosen Visib Di UIN Jakarta Laporan itu Tertuang Dalam Surat Nomor 05 Slash Lab Slash Gar ITB Slash 10 Slash 2021 Slash 2020 Tertanggal 28 Oktober 2020 Soal Laporan Pelanggaran Disiplin PNS Atas Nama Terlapor Profesor Doktor H.M. Shirojudin Samsudin M.A. PHD Dan Surat Nomor 10 SRT Gar ITB 1 2021 Tanggal 28 Januari 2021 Perihal Hukuman Disiplin PNS Atas Nama Profesor Doktor H.M. Shirojudin Samsudin MHPHD Muncul Banyak Pertanyaan Apakah Gar Itu Berada Di Organisasi Internal ITB Kepala Biru Humas Dan Komunikasi ITB Naomi Sianturi Mengatakan Gar Bukan Bagian Dari Institut Teknologi Bandung Menurut Dia Gar Itu Diluar Organisasi ITB Gar Bukan Bagian Dari ITB Ujar Naomi Jadi Cukup Jelas Teman Teman Bahwa Gar Itu Bukan Bagian Dari ITB Nah Yang Menjadi Pertanyaan Sekarang Adalah Apakah Benar Pak Din Samsudin Itu Melakukan Tindakan Radikalisme Karena Sepengotan Kita Ini Tidak Pernah Pak Din Ini Mendukung Terkait Gilafah Ini Kita Tidak Mendengar Itu Jadi Jadi Hal Yang Bersifat Radikal Ini Tidak Ada Pada Diri Pak Din Samsudin Jadi Ketika Kita Mendengar Ceramah Ceramah Beliau Ini Cukup Dingin Cukup Adem Dan Tidak Ada Tensi Yang Cukup Tinggi Dari Pak Din Samsudin Jadi Ini Biasa Saja Landai Saja Tetapi Pak Din Dilaporkan Ke KSN Nah Teman Bagaimana Pandangan Dari Majelis Ulama Indonesia Terkait Laporan GAR ITB Itu Ke KSN Karena Pak Din Samsudin Dulu Juga Pernah Menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Tentu Disana Banyak Sahabat Banyak Rekan Rekan Yang Ada Di Majelis Ulama Ternyata Teman Teman Di Majelis Ulama Indonesia Ini Membelah Dari Pak Din Samsudin Dan Bahkan Mengecam Terkait Tuduan Yang Disampaikan Oleh GAR ITB Kita Baca Beritanya Ini Kita Ambil Dari JPNN Dotcom Din Samsudin Dilaporkan Atas Tuduan Radikalisme Mui Mengecam Simak Kalimatnya Oke Kita Baca Teman Teman Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sudar Noto Abdul Hakim Bereaksi Keras Atas Pelaporan Terhadap Profesor Din Samsudin Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Atas Tuduan Radikalisme Din Samsudin Dilaporkan Selaku Dosen Win Sarif Itulah Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Sudar Noto Abdul Hakim Menyesalkan Tindakan Kelompok Manapun Yang Telah Mendiskreditkan Dan Menyudutkan Profesor Din Samsudin Sebagai Bagian Dari Kelompok Radikal Ini Adalah Tuduan Dan Fitnah Keci Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional Itu Dalam Keterangan Tertulisnya Di Jakarta Jumat 12 Februari 2021 Kenapa Majelis Ulama Indonesia Ini Mengatakan Seperti Karena Majelis Ulama Indonesia Itu Tau Bagaimana Kiprah Pak Din Samsudin Apalagi Pak Din Ini Pernah Menjabat Sebagai Ketua Masjid Ulama Indonesia Tentu Rekan Rekannya Para Ulama Ini Tau Cara Berpikir Cara Pandang Pak Din Samsudin Sehingga Kalau Dikaitkan Dengan Radikal Tentu Dari Pihak Masjid Ulama Indonesia Tentu Akan Memberikan Pembedaan Karena Selama Ini Para Ulama Para Sahabat Di Masjid Ulama Indonesia Tau Cara Berpikir Cara Pandang Dari Pak Din Samsudin Jadi Jauh Dari Kata Radikal Terlebih Lagi Katanya Tuduhan Itu Dialamatkan Kepala Seorang Tokoh Dan Pemimpin Muslim Penting Tingkat Dunia Yang Sangat Dihormati Karena Dalam Waktu Yang Panjang Telah Mempromosikan Wasatiyatul Islam Atau Islam Moderat Di Berbagai Forum Dunia Sudhanoto Menyebut Salah Satu Jasa Dan Peran Penting Pak Din Samsudin Secara Nasional Dan Internasional Ialah Mengarus Utamakan Wasatiyatul Islam Jadi Itu Teman-teman Cara Pandang Pak Din Samsudin Berkiprah Di Luar Negeri Di Dalam Negeri Ini Beliau Menyampaikan Tentang Islam Sebagai Wasatiyatul Islam Selain Itu Sosok Din Samsudin Merupakan Tokoh Anti Radikalisme Atas Nama Dan Untuk Motif Apapun Serta Siapun Yang Melakukannya Terlebih Banyak Bukti Dan Regam Yang Bisa Dicermati Untuk Memahami Pandangan Dan Sikap Terhadap Radikalisme Dan Bagaimana Menangani Radikalisme Kata Sudah Noto Bahkan Kata Profesor Din Tak Sagan-Sagan Mengkritik Siapun Yang Menangani Radikalisme Ekstremisme Dengan Cara-cara Radikal Dan Ugal-ugalan Jadi Laporan Dan Tuduhan Radikalisme Yang Dialamatkan Kepada Pak Din Samsudin Adalah Fitnah Keci Yang Merupakan Sebuah Kepuduhan Tegas Sudah Noto Dia Juga Minta Kepada Pia Dan Kelompok Manapun Untuk Berpikir Ulang Dan Mempertimbangkan Masa-masa Atas Tuduhan Tersebut Sebab Tindakan Itu Tidak Akan Mendatangkan Manfaat Apapun Kepada Siapapun Apalagi Pada Masyarakat Dan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Telah Dipercaya Oleh Masyarakat Internasional Melalui Pertemuan Ulama Dan Padin Samsudin Adalah Tokoh Dan Ulama Penting Yang Terakui Katanya Jadi Ini Teman-teman Pembelaan Yang Disampaikan Oleh Pihak Majlis Ulama Indonesia Jadi Pihak Majlis Ulama Indonesia Meminta Kepada Yang Melaporkan Untuk Berpikir Masa-masa Berpikir Ulang Dikoreksi Jadi Pada Hal Apa Padin Samsudin Ini Dikatakan Orang Yang Melakukan Tindakan Radikal Karena Selama Ini Majlis Ulama Indonesia Ini Tidak Pernah Menangkap Cara Berpikir Pak Den Ini Adalah Cara Berpikir Yang Radikal Iya Benar Memang Pak Den Samsudin Ini Kemarin Beberapa Kelompok Di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Memberikan Kritik Masukan Kepada Pemerintah Jadi Apakah Kritik Masukan Kepada Pemerintah Ini Dianggap Radikal Saya Pikir Ini Kan Tidak Memang Pak Pak Samsudin Perlu Diberi Masukan Sebagaimana Pak Jokowi Kemarin Mengatakan Bahwa Pak Jokowi Mengajak Kepada Masyarakat Untuk Aktif Memberikan Kritik Kepada Pemerintah Dan Itu Sudah Dilakukan Jauh-jauh Hari Oleh Pak Din Samsudin Bersama Pak Kord Mantio Dan Para Aktivis Yang Ada Di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Memberikan Kritik Memberikan Masukan Karena Sebenarnya Kritik Masukan Ini Adalah Menyehatkan Adalah Vitamin Agar Kita Berbangsa Dan Bernegara Ini Menjadi Lebih Sehat Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Terkait Gar ITB Yang Melaporkan Pak Din Samsudin Ke KSN Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh